Oke guys, KM Prince Soya akan segera meninggalkan Pelabuhan Samaringga dari menuju ke Pelabuhan Nusantara Parepare Penumpang lumayan ya Oke guys Untuk diberangkatkan Inilah proses Di mana kapal KM Prince Soya akan segera bertolak menuju Pelabuhan Nusantara Parepare dari Pelabuhan Samarinda Untuk informasi penumpang kurang lebih 800 manifest ya Kurang lebih sekitar itu Karena ini pun juga masih dalam rangkaian harus mudik tujuan ke Pelabuhan Nusantara Parepare Karena Banyak pemudik yang memilih setelah lebaran Karena selain tiketnya agak murah juga tidak terlalu berdesakan atau terlalu banyak seperti di saat arus mudik nah jadi kalau mereka mengikuti arus mudik itu lebih padat namun ini mereka mengikuti arus baliknya jadi lebih tidak terlalu padat jadi bisa lebih nyaman mereka di dalam kapalnya oke kapten dermaga sudah siap-siap untuk melepas tali yang terkini bergerak 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 oke dan tali sudah dilepas guys dan kapal akan segera diterangkatkan Oke selamat jalan KM print soya dan selamat berlayar semoga selamat sampai tujuan dan tetap hati-hati di laut selamat jalan juga buat para pemudik yang telah melaksanakan Idol Fitri di Samarinda buat tetangga saya Daeng selamat berlayar dan selamat bermudik pulang kampung salam buat keluarga di kampung halaman nah detik-detik KM print soya meninggalkan termagam pelabuhan Samarinda oke sekali lagi buat Daeng selamat berlayar jadi ada tetangga saya guys yang biasa saya belanja kebutuhan hari-hari mereka mudik ke pare-pare jadi selamat berlayar dan sampaikan salam saya buat keluarga di kampung dan juga terutama buat dia yang entah kapan kembali ke sini kita bisa lihat banyak sekali penumpangnya oke guys mungkin itu saja informasi dari dari saya seputar harus mudik lebaran dan harus balik mudik lebaran tahun 2024 dari pelabuhan Samarinda buat para pengudik selamat berlayar dan sampai jumpa lagi di Samarinda dan juga untuk para pengudik yang telah tiba di Samarinda selamat beraktivitas kembali dan itu saja yang bisa sampaikan dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya saya Janis Budi selamat hari Raya Idul Fitri minal ajin wa'lfaizin mohon ma'alai terbatin sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati